Intro Kehidupan para petani yang penghasilannya tidak menentu Kadang mereka hanya bisa pasrah dan tidak tahu harus berharap kepada siapa Mereka bekerja dari pagi hingga sore hari Untuk bisa memberikan nafkah kepada anak istri di rumah Meskipun penghasilan mereka terbatas Mereka tetap semangat dan melakukan aktivitas seperti biasa yang mereka lakukan selama ini Sebagai orang tua mereka pun berharap Agar dapat bisa menesolahkan anak-anaknya ke dunia pendidikan yang lebih tinggi Kebanyakan masyarakat para petani mengharapkan kepada pemerintah daerah Agar dapat berperaktif dalam dunia pertanian Nah untuk kali ini kami akan mengajak pemirsa Untuk bisa menyaksikan secara langsung Bilu kesah para petani yang ada di Kabupaten Merauke Saya sebagai petani padik Dan lagi mau tanam padik aja air susah Dan segalanya yang namanya petani itu kan Ada palawija, ada abad jumankan ini Tambah lama tambah susah Karena kedala-kedala jadi pupuk Sulit mau pupuk aja susah Obat mahal Sedangkan kita hasil tahan itu tidak ada harganya Ini satu contoh bukti selamanya di Merauke Jadi kita nggak tahu semua masyarakat itu di Papua itu kan gersak semua masalah pupuk Jadi bagaimana ya semua kita memakili masyarakat keseluruhan teman-teman ini Kita semua udah lama kejala-kejala petani itu banyak sekali di Merauke Jadi nggak tahu sebagai Bapak-Bapak Perintah tidak Istilahnya meradikan kita sebagai petani banyak yang kekurangan Kekurangannya petani itu kan semua keseluruhan kan Kebutuhan petani pupuk Tidak ada lagi pupuk aja Barang lagi minta beli aja susah Lagi-lagi pupuk yang masyarakat keluhkan Selain obat-obatan dan kebutuhan lain Disini pupuk yang sering mengalami kelambatan Sehingga masyarakat para petani mengharapkan kebarat pemerintah daerah Agar segera menyediakan pupuk yang sesukupnya untuk daerah pertanian Saya petani dari SP6 Biasa saya menanam padi Ini berhubung cuacanya curah hujan masih kurang Jadi untuk menyelingi kerjaan saya ya Biasa saya tanam kacang Oleh karena itu Derman harus sering melakukan perawatan Seperti halnya penemprotan pada tanaman kacang Terima kasih telah menonton Nama saya Waridin Sebagai petani bawang merah atau sayur-sayuran Terus ya tanam padi Terutama ini sedang kerja Namanya itu boleh dikatakan Nama orang Jawa itu malam Untuk tanam bawang merah Sambil menunggu air banyak Ya sementara ini petani itu ya Tanam-tanam sayuran lah terutama Kalau habis hujan turun air banyak itu baru Rencana mengolah tanam padi Ya saya juga ya minta agar Pemerintah itu mengusahakan Kebutuhan petani itu terutama ya pupuk Jangan sampai terlat Jangan sampai terlalu mahal Bahan bakar juga bisa diminta tolong lah Agar sampai jangan sampai itu terlalu mahal Ya kasihan lah petani itu hasilnya cuma sedikit Terus masalah penghasilan itu juga ya minta di Ya diusahakan biar jangan terlalu rendah Ya biar ada hasilnya namanya petani Minta tolong sama bapak ya pegawai dinas Agar mengusahakan petani orang-orang kecil itu kasihan Itu masalah harga bawang, lombok itu juga harus dia minta di Usahakan biar agar mahal Soalnya ini petani itu hanya Beras juga itu masuknya hasilnya sedikit Kalau boleh dikata cari hasil Jadi minta agar tentulah dinaikkan harga beras Nama saya Suwarse, bagian petani belum ada hujan Belum ada hujan cepat hujan Saya nanam padi dikejik Semoga hujan Meskipun curah hujan yang belum turun normal Masyarakat tetap berusaha untuk bercocok tanam Seperti menanam padi Meskipun dengan cara dikejik atau ditabur Banyak petani yang mengeluh dengan hasil pertaniannya Seperti halnya Hasil yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang mereka keluarkan Ya Alhamdulillah karena lombok ini Sedang harganya bagus, mahal Jadi kita manfaatan dengan sebaik-baik mungkin Makanya kita imbuk Harga pupuk dan obat-obatan relatif diturunkan Supaya petani itu tidak keberatan Ya benar sekali Kita disini Sedang mati kelompok Ya kalau bisa Harga obat-obatan Ya sedikit diturunkan lah Masyarakat petani juga Tidak tentu Dan harga pupuk Kalau bisa pupuk juga Jangan telat-telat lah datangnya Itu saja sih dari kami Nah baru saja kita telah menyaksikan Mentari kehidupan Di dalam bidang pertanian Mudah-mudahan di botan ini Menjadikan informasi Menjadikan motivasi Untuk kita semua Sehingga kita dapat menalamkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Selamat menikmati Selamat menikmati